Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Dewan Raji dan apa kabar Semoga baik, sehat selalu dan bahagia selalu Kali ini kita akan melakukan general reading ya Artinya kita bakal menarik banyak energi secara universal dan kemudian kita Bacakan untuk kamu Dan tema kali ini adalah sekuat apa ikatan batin dia ke kamu Sekuat apa ikatan batin dia ke kamu Ini bersifat timeless juga teman-teman jadi kapanpun kamu nonton video ini Masih berlaku dan terus berlaku Bersifat general banget jadi tidak akan semuanya resonate Mungkin hanya beberapa kalian aja yang resonate nanti Atau beberapa diantara kalian hanya sedikit yang resonate Yang jelas tidak akan 100% resonate ya Jadi buat kamu yang jelas harus apa namanya Harus mensikapi ini semuanya dengan pijaksana Dan tentu menyerahkan semuanya ini kepada yang maha kuasa Ya karena ini adalah fun reading Just for fun gitu kan Jadi tidak semuanya disini harus dijadikan sebagai pijakan Tapi minimal sebagai referensi dan bahan pertimbangan Apabila memang resonate berarti nanti akan banyak petunjuk dan pencerahan yang bisa kamu dapatkan Gitu kan Karena dalam sebuah hubungan biasanya kan kita kepingin tahu Seperti apa sih sebetulnya dia Gimana dan sejauh apa ikatan batin dia ke kamu Seberapa seriuskah dia Seberapa cintakah dia Seberapa rindunya dia Gitu kan Terus kemudian tanda-tandanya apa saja sih sebetulnya Kalau kita bicara ikatan batin Tentunya ada banyak hal yang Apa namanya Nanti kita harus kita pahami terlebih dahulu Dan sebagai opening cardnya Saya sudah membuat Atau memilih 5 kartu Ya biar singkat Nggak harus saya tunjukin pas lagi shufflenya Saya langsung ambil 5 kartu Opening card sudah saya pilih dan Kita buka satu per satu Disini yang pertama ada The garden And the gate The garden and the gate Oke Yang kedua Storm warning Storm warning Oke storm warning Ketiga adalah The thinking woman Keempat adalah magician and the mirror Yang kelima adalah Door to spirit Oke Oke Teman-teman bicara soal ikatan batin Pasti setiap hubungan yang Seimbang hubungan yang balance gitu Pasti ikatan batinnya Benar bagus dan kuat Iya kan Karena yang jelas Kita juga harus tahu dan harus paham Sebetulnya Contoh atau tanda bahwa Kalian itu sama-sama memiliki ikatan batin yang kuat atau tidak Itu seperti apa Yang jelas Apa namanya Hubungan kamu dengan dia itu harus Harus tentu harus didasari dengan ikatan batin Karena kalau tidak ikatan batin Maka hubungan itu tidak kuat dan Kecenderungannya cinta itu tidak terlalu kuat Sayangnya juga tidak terlalu kuat Bahkan kangen rindunya itu tidak kuat juga Padahal kita kepingin yang kuat-kuat gitu kan Rindunya, cintanya, sayangnya Itu semuanya kuat Nah yang jelas teman-teman Ikatan batin itu tidak bisa terbangun Hanya satu pihak saja ya Jadi harus ada Namanya ikatan batin kan harus terjadi Dua orang yang memiliki ikatan batin Sama-sama memiliki ikatan yang kuat Nah ikatan batin yang kuat itu Itu harus terbangun gitu loh Harus terbangun Harus erat terbangun Nah ya Dan saya akan memberikan gambaran-gambaran Buat teman-teman supaya Palingkah teman-teman memiliki Referensi gambaran-gambaran yang jelas Dan ini bisa nanti dijadikan sebagai patokan Untuk pasangan kamu So saya minta sekarang buat teman-teman Pikirkan orang yang ada dalam pikiran kamu Pikirkan orang Atau bayangkan orang yang memang ada dalam pikiran kamu Rasakan energinya Saya akan pengen kamu terkoneksi dengan orang tersebut Saya akan pengen kamu ada semacam Vibrasi Yang terpancar kepada dia Jadi nanti ada connectionnya ada Channelingnya juga ada Oke Saya kasih waktu dulu teman-teman Untuk Koneksi ke dia Pikirkan dia Bayangkan wajahnya Sebut namanya Ya Nggak harus lengkap Nggak apa-apa Nama panggilan aja nggak apa-apa Oke sekali lagi Bayangkan dia Ya Bayangkan wajahnya Ya Pikirkan dia Sekali lagi pikirkan dia Bayangkan wajahnya Dan sebut namanya Oke Saya kasih waktu sampai 5 detik Dari sekarang Satu Dua Tiga Empat Oke lima Ya Oke Jadi Pikirkan dia Bayangkan wajahnya Dan sebut namanya Supaya terkoneksi Saya berharap ada energi yang terkoneksi ke kamu Dan kemudian ketangkap Saya bisa ngebaca secara energi Dan mudah-mudahan resonate semuanya Teman-teman Tanda-tanda bahwa kamu Atau dia Ada ikatan batin Ke kamu Yang pertama adalah Satu hal saya Dia sangat peduli Ya Peduli Antara kebutuhan kamu Dan keinginan kamu Jadi kebutuhan Jadi gini Ada dua ya Kebutuhan dan keinginan Need and want Need and want Jadi Kalau antara need and want Pasti harus diutamakan Yang need terlebih dahulu Atau kebutuhannya terlebih dahulu Wants Adalah keinginan Itu nomor dua Jadi yang pertama adalah Dia peduli dengan Apa yang menjadi kebutuhan kamu Baru yang kedua Dia peduli juga dengan Apa yang menjadi keinginan kamu Jadi intinya gini Kamu harus tahu bahwa Harus tahu dan peduli bahwa Segala sesuatu Atau kebutuhan dan keinginan itu Dia harus paham Tanpa harus kamu menyampaikan Tanpa harus kamu meminta Dia sudah harus paham Itu yang pertama Yang kedua Tanda bahwa adanya ikatan batin Yang kuat antara kamu dengan dia Adalah terbuka Apa adanya Maksudnya adalah Kalau ada apa-apa cerita Ada sesuatu Diceritakan Ada obrolan yang menarik Diceritakan Ada kejadian-kejadian yang dia lihat Yang dia saksikan Yang dia alami Diceritakan Jadi terbuka Apa adanya Tapi ingat Bahwa keterbukaan Apa adanya Bukan berarti Ngomong asal Terbuka gitu kan Ada hal-hal yang harus disaring juga Tujuannya adalah Bukan untuk berbohong Untuk menyembunyikan Bukan Tetapi tujuannya adalah Untuk menjaga perasaan kamu Jelas ya Itu yang dimaksudkan Dengan terbuka Apa adanya Jujur Tapi tidak menyakiti Oke Kemudian Yang berikutnya Ini yang keberapa sih Tadi yang pertama kan Peduli Sama kebutuhan dan keinginan Yang kedua adalah terbuka Yang kedua Yang ketiga adalah Saling mengenali Lebih dalam lagi Artinya adalah apa Saling Saling kepengen tahu Saling menjajaki Saling Apa namanya Mencoba membangun Pengertian-pengertian Tentu lewat cerita Obrolan dan sebagainya Itu yang ketiga Yang keempat Memahami dengan detail Nah Memahami dengan detail itu Bisa dengan komunikasi Gitu kan Chatting Telepon Ngobrol Video call Dan sebagainya Ngobrol sambil makan Itu Bisa dilakukan Jadi Ikatan batin Tanda ikatan batin Yang ketiga atau keempat ini ya Saya gak ngitung ya Pokoknya itu aja yang Yang saya rasakan Yang saya Tangkap Dan saya sampaikan sebagai referensi Memahami dengan detail Dan yang Selanjutnya adalah Bebas Bebas Apa ya Bebas menilai Bebas menilai Jadi disini gak ada semacam penghakiman Tapi menilai Tujuannya adalah untuk membangun Tujuannya adalah untuk mengkritisi Tetapi mengkritisi Atau memberikan saran-saran Untuk membangun Bebas menilai itu Biasanya Saling menilai Tanpa harus Menyinggung perasaan Ya itu Dan selanjutnya Tanda dari ikatan batin Adalah konflik yang membangun Gitu Terus bersimpati Ya bersimpati Kemudian selanjutnya adalah Porsis seimbang Jadi balance gitu loh Kamu nyari dia Dia juga nyari kamu Tapi kalau kamu yang terus Nyari dia Dan dia sementara Kurang Kurang begitu merespon Berarti ikatan batinnya Tidak terlalu kuat Catat ya itu ya Supaya kamu tidak Terjebak ke dalam Situasi Bucin yang tidak Tidak berujung Bucin yang tidak jelas Gitu loh Kemudian yang Yang paling jelas lagi Di antara Apa di antara Sekian banyak Tanda bahwa Adanya ikatan batin Yang berikutnya adalah Saring tertarik Saling tertarik Ya Jadi ikatan batin itu Akan membuat seseorang itu Saling tertarik Satu sama lain Jadi Kekuatan tarik menariknya itu Sangat bagus Sama-sama memikirkan Sama-sama antusias Sama-sama kangen Sama-sama tertarik Sama-sama saling menguatkan Sama-sama saling mencari Pokoknya sama-sama deh Jadi Seimbang ya Saling tertarik dan seimbang Ya Dan yang lebih penting lagi adalah Saling percaya Jadi satu sama lain itu Satu sama lain itu Apa ya Ada kepercayaan yang dibangun Memang Di dalam kepercayaan itu Membangunnya itu Tidak gampang Tidak yang Tau-tau Percaya itu Enggak Pasti ada konflik Ada step by step Yang harus kamu lewati Ada konflik-konflik Yang pada akhirnya Membuat kamu mengerti Bahwa dia itu bisa dipercaya Dan sebaliknya juga demikian Gitu Dan itu menjadi Pondasi yang sangat kuat Pondasi yang sangat penting Untuk dijadikan sebagai Landasan hubungan kamu ke depan Oke Itu gambarannya ya teman-teman Nah Sekarang Saya ingin menyampaikan bahwa Sekuat apa sih Ikatan batin dia Sama kamu Gitu kan Nah Disini sepertinya memang Saya melihat bahwa dia itu Cukup interesting Sama kamu Seperti yang tadi Sudah saya sampaikan Ketertarikannya Saling ketertarikannya Cukup bagus Gitu Semangat dia untuk Selalu bertemu dengan kamu Saya melihatnya juga Cukup bagus Terus kemudian dari sisi masalah kejujuran Boleh dikatakan Cukup bagus juga Dia memiliki Apa namanya Energi Kekuatan rasa Yang cukup kuat ya teman-teman Ke kamu Gitu Jadi ini adalah Bacaan All Zodiac ya teman-teman Artinya untuk semua Zodiac 12 Zodiac Dari 1 sampai terakhir Berarti masuk ke dalam Bacaan ini Atau video ini Oke teman-teman Dia Cukup kuat Ya cukup kuat Memikirkan kamu Artinya Di saat dia sedang Tidak sama kamu Saya melihatnya Di sini cukup Kuat ya Cukup kuat Oke Tapi Saya merasakan Ada beberapa hal Yang kadang-kadang Dia masih Belum terbuka Ya Ada beberapa hal Yang dia masih Belum terbuka Di sini Saya melihatnya Bukan dia bermaksud Menutupi Tidak juga Bermaksud Berbohong Enggak Sama sekali Bukan itu Terus kenapa Ya lebih Lebih Kepengen Ngejaga perasaan Kamu Biar kamu Tidak tersakiti Tersinggung Atau Terluka Perasaannya Jadi ketidak Bukan ketidakjujuran Ketidak terbukaannya Dia Bukan karena Dia tidak jujur Itu bukan Ya Tapi lebih kepada Dia tuh Kepengen menjaga Perasaan Kamu Dia orangnya Tidak terlalu Tidak terlalu Banyak bicara Juga sih Kalau saya lihat Dia orangnya Tidak terlalu Banyak bicara Dia tipe yang Agak introvert Tapi dia Tipe yang Sangat mendalam Ya Tipe pemikir Tipe yang Sangat mendalam Teman-teman Sekali lagi Ini general ya Jadi tidak semuanya Bisa resonate Mungkin hanya Beberapa kalian aja Yang resonate Oke Jadi Dia Tipenya Pemikir Introvert Dan dia mendalam Jadi kalau ada apa-apa Dipikirin Bahkan kadang-kadang Kalau kamu yang Cuka coplos-coplos ke dia Ada hal-hal yang Harusnya kamu gak ceritakan Ke dia Lalu dia Mendengar cerita itu Itu bisa menjadi Pikiran dia Atau Menjadi Ketidak tenangan Bagi dia Gitu Jadi saya melihatnya Adalah justru kamu Yang kadang-kadang Ceplos-ceplos ya Kamu jujur terbuka Tetapi kadang-kadang Kamu tidak bisa menyaring Hal-hal yang harusnya Menjadi apa ya Menjadi privacy Kamu sendiri Perlu gak nih Diceritakan Itu yang harus Kamu perhatikan Karena saya melihat Beberapa kali Beberapa case Beberapa Kejadian Kamu bercerita Tentang sesuatu Yang tidak perlu Kamu ceritakan Dan itu membuat dia Apa ya Kayak terluka Ya membuat dia Itu kayak jadi Kepikiran Membuat dia itu Kayak jadinya Ada rasa kecewa Dan itu Seharusnya Tidak kamu Sampaikan Tapi kamu berpikirnya Kan gue jujur Gue Bermaksud terbuka Dan sebagainya Iya Saya tahu Tapi kadang-kadang Itu melukai Dan kalau misalnya Kamu pengen cerita Pertimbangkan terlebih dahulu Perlu Dan tidaknya Oke next Perasanya cukup kuat Gitu Tapi dia sering galau Sering galau Apalagi ketika dia Misalnya lama gak ketemu kamu Dan dia kangen Itu bisa bikin dia galau Meskipun Sesekali dia Sebetulnya bisa aja tenang Tapi dibalik ketenangannya itu Wow Ini seperti Seperti angin topan Yang cukup kuat Dasyat Bisa memporak Memporak Porandakan Apapun yang di sekitarnya Kamu jadi kayak semacam Berkaca ya teman-teman Kalau saya lihat Antara kamu dengan dia Kayak berkaca Jadi kamu banyak melihat Kesamaan Dari Dari diri dia Dan sebaliknya juga seperti itu Jadi kayak mirroring gitu Ya Jadi artinya bahwa Ini cukup bagus Kalau saya bilang Secara ikatan batinnya Cukup bagus Gitu Nanti akan saya lihat lagi Pakai kartu tarot Ya Ini baru Opening cardnya aja Kurang lebih gambarannya Seperti itu Oke kita akan melihat Lebih detail lagi Lebih dalam lagi Lebih jauh lagi Oke teman-teman Mungkin dalam Dalam pembacaan ini Buat kamu Dalam kondisi hubungan Apapun ya Artinya Kondisi yang mungkin Hubungannya lagi Nggak bagus Atau kamu yang lagi Baik-baik saja Ini Intinya bisa Masuk ke kamu Semuanya Yang jelas kan Saya membacakan Untuk Tema atau judul Sekuat apa Ikatan batin dia Ke kamu Gitu kan Kalau mungkin kamu Bertanya-tanya Karena Saya melihat kadang-kadang Meskipun Ikatan batinnya Dia kuat ke kamu Tapi kadang-kadang Kamu juga ngerasa Kayak belum percaya Banget sama dia Iya kan Kadang-kadang Kamu ngerasa Kayak ada Hal yang dia sembunyikan Tapi sebetulnya Kalau saya katakan tadi Tidak Dia tidak menyembunyikan Sesuatu Tapi dia menjaga Hal-hal yang memang Tidak perlu diceritakan Ya dia simpan Buat sendiri Sekali lagi Itu bukan untuk Ngebohongin Bukan ya Tapi lebih kepada Untuk Ya sudah lah Ini kan gak penting Buat Buat diceritakan Karena hanya akan Menambah luka Atau menjadikan luka Baru Untuk kamu Padahal dia Kepeng jaga perasaan Kamu Gitu ya Strange Strange Kalau dari pertama Ada Karma Three of Pentacles Two of Sword Strange And the last card Ini apa Cemperens Oke Saya cukup melihat Dengan jelas Bahwa dia Tipe orang yang Pemikir Seperti yang tadi Saya bilang Karena tipe pemikir Maka dia sangat Berhati-hati Dalam bertindak Meskipun sebetulnya Saya melihat Dia juga sebetulnya Banyak Hans Atau banyak Orang yang Kepeng deket sama dia Ya Banyak sih Tapi dia bukan Tipe orang yang Mudah untuk Menerima Begitu saja Bukan tipe orang Yang mudah Mendua Karena dia Tipe orang yang Pemikir Mendalam Maka dia Kalau sudah jatuh cinta Dia orangnya Fokus ya Meskipun Di kanan kirinya Itu banyak Orang-orang yang Pengen deket sama dia Karena ada semacam Daya tarik yang Sangat luar biasa Dari dia Yang Membuat orang-orang Di sekitar dia itu Atau orang-orang Yang kenal dia Itu kepengen deket sama dia Tapi dia tidak semudah itu Karena dia tetap Fokus pada Ikatan batin Sama kamu Jadi kalau boleh saya bilang Sejauh saya Membacakan ini Masih bagus ya Masih bagus Cuma Dia memang pernah Mengalami kegagalan Di masa lalunya Dari kegagalan itu Dia belajar banyak Tentang spiritual Dia orangnya juga Cukup spiritual juga Kalau saya lihat disini Dia orangnya cukup Apa ya Gak cuman spiritual Tapi dia juga Punya intuisi yang cukup bagus Dan dia mempelajari Spiritual Dia cukup memahami Maka dia sekarang ini Memahami tentang karma juga Artinya dia Sangat berhati-hati Dalam bertindak Karena dia tahu Tentang hukum karma Tahu banget Tentang hukum tabur tuwai Tahu banget Tentang hukum alam semesta Gitu Dia tipe yang penyendiri Banget Ya Penyendiri banget Jadi makanya dari itu Tipe penyendiri Pemikir pendiam Atau introvert itu Kalau disini saya lihat Pasangan kamu Orang yang kamu pikirkan itu Tapi bukan berarti Dia pendiam introvert Terus kemudian Dia tidak banyak temen ya Dia cukup lumayan banyak temen Dia cukup banyak Apa Punya Apa Pinter bersosialisasi juga Meskipun begitu Dia tetap orang yang Introvert Dan Lebih suka menyendiri Tapi temennya banyak Asik juga dia ya Terus Dia punya kekuatan-kekuatan Megis yang Itu tadi Membuat orang tuh Tertarik sama dia Terutama lawan jenis ya Terutama lawan jenis Ada Sedikit kebimbangan Yang dia rasakan Sekarang ini Saya gak ngerti Tapi saya mencoba Merasakan Coba nanti saya cek lagi Lebih jauh lagi Ada semacam kebimbangan Ikatan batin Dia kuat banget ke kamu Tapi dia sebetulnya ada Kekhawatiran-kekhawatiran Terhadap kamu Sepertinya Saya merasa bahwa Dia itu Kayak Belum 100% Percaya Tapi Ini udah Much better ya Jadi Lebih bagus Dari pada sebelumnya Kalau soalnya disini Kalian pernah ada Konflik ya Kemarin ya Bener gak Pernah ada konflik Bahkan ada semacam Break Tidak komunikasi Sama sekali Beberapa saat Tapi kamu sekarang Balik lagi Dan membangun Komunikasi dengan Lebih baik Tapi disitu Ada perbaikan-perbaikan Seperti misalnya Kepercayaan dia Ke kamu Tadinya Tidak terlalu besar Tapi setelah terjadi Konflik Dan kamu menunjukkan Apa namanya Menunjukkan Perasaan kamu Keseriusan kamu Kecintaan kamu Kedia Dengan sangat luar biasa Disitulah ternyata Muncul Apa ya Perbaikan bahwa Perasaan dia Atau percaya dia Ke kamu Lebih meningkat lagi Belum 100% Tapi sudah mulai Meningkat jauh Lebih drastis Daripada sebelumnya Jadi dia lebih Percaya sama kamu Dan makanya dia Lebih tenang sekarang Gitu Tapi disitu Kamu justru Justru kayak gusar Justru kayak Khawatir Kamu tuh cemburu Banget sama dia Gitu ya Betul gak Terus Kamu tuh kayak Khawatir banget Sama dia Padahal kamu dulu Yang cuek Kamu dulu yang Tidak terlalu Care sama dia Kamu dulu yang Dikejar banget Sama dia Tapi kamu sekarang Yang lebih mengejar Ke dia Tapi sebetulnya Sekarang lebih balance Lebih balance Dibanding dulu Kalau dulu Saya lihat Dia mengejar banget Kamu Kamu yang agak Santai-santai Tapi sekarang Kamu yang sepertinya Agak mulai kualahan Kamu seperti Menghadapi singa Diam Tapi Dia Powerful Jadi kegelisahan Jadi kegelisahan dia Ada sih Ke kamu itu Kayak yang Apa sih ya Ada Kekhawatiran Dan dia Cemburunya besar Banget ke kamu Gitu loh Cemburunya gede Banget Cemburu besar Berarti gini Kecemburuan yang besar Itu berbanding lurus Dengan Kebesarnya cinta Dia Jadi cinta itu Berbanding lurus Dengan cemburu Kadar cinta Berbanding lurus Dengan besarnya Cemburu itu Jadi kalau dia Cemburu banget Ya Bisa dikatakan Satu Dia punya cinta yang Sangat besar Dua Berarti dia juga punya Kekhawatiran yang besar Gitu loh Maka disini kamu harus Betul-betul bisa Membuat dia tuh Tenang Yakin Agar tidak Terus-terusan Cembur-cemburu Begitu Kamu suka Disemburuin Gitu kan Tapi kadang-kadang Kamu risih Disemburuin Gitu Itu yang saya lihat Teman-teman Dia tahu tentang karma Maka dia hati-hati Dia penyendiri Tapi dia banyak teman Dia ada kegelisahan Kegalauan Kebimbangan Terhadap hubungan ini Kamu harus cari itu Kamu harus Pahami itu Kebimbangannya dia apa Gitu loh Kalau masalah Besarnya cinta dia Ikatan batin yang kuat Tidak diragukan Tapi saya menangkap Ada sesuatu yang Dia Kayak bimbang Coba kamu pikirkan Apa Apakah ada sesuatu Atau kesalahan yang pernah Kamu lakukan Atau ada sesuatu yang Apa ya Masa lalu yang fatal Dalam kehidupan kamu Coba kamu cek sendiri deh Artinya Kalau kamu sudah menemukan Oh ya Mungkin karena ini 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 So maka dari itu Kamu harus betul-betul Bisa membuat dia percaya Bahwa kamu harus bisa Melakukan recovery juga Ya Atas apa yang mungkin Pernah menjadi kesalahan kamu Baik itu di masa lalu Atau yang sekarang Kamu harus Merecovery itu Dan kamu harus Betul-betul Menunjukkan ke dia Bahwa Kamu bisa berubah Dan kamu adalah Bisa menjadi lebih baik Daripada sebelumnya Itu penting sekali Teman-teman Karena Kalau kegelisahan dia itu Tidak diperhatikan Itu bisa berdampak Yang tidak bagus Pada hubungan kalian Gitu loh Ya Jadi saya pikir Ini harus diperhatikan Bicara dari hati ke hati Tunjukin bahwa kamu Itu benar-benar cinta Sama dia Dan tidak lagi perlu Ada yang dikhawatirkan Itu penting sekali Ya Kamu juga harus Menyeimbangkan itu ya Jadi harus Kamu seimbangkan Dengan Dengan saksama Dengan bagus Oke Saya akan lihat lagi Lebih jauh Sebetulnya Ada apa Kekilisan dia Bagaimana Ikatan batin dia Mungkinkah dia Berubah Mungkinkah dia Apa namanya Mungkinkah dia itu Ada orang lain Atau apalah Segala macam Nanti kita lihat ya Terus mungkin Finansial Bagaimana juga Bisa kita lihat Saya melihatnya Dia kepengen Ini ya Saya melihatnya Dia kepengen Membangun rumah tangga Yang bagus Ini buat Kamu yang belum Menikah ya Kalian sudah menikah Ya oke Berarti dia kepengen Mempertahankan rumah tangga Dan Terus membangun Rumah tangga Ah bener kan Nih Chain of cups Jadi bener saya bilang Ini kesini Pas banget Jadi dia kepengen Berumah tangga Dia kepengen menikah Tapi ada kebimbangan disini Yang masih dia Rasakan Coba nanti kamu Cek lagi Kamu yakinkan dia Agar kamu langsung Bisa menuju ke Jenjang pernikahan Karena disini Sudah kelihatan Ya Kalau finansial Insya Allah sudah bagus Sudah cukup bagus Cuma harus dipertahankan Jangan boros aja Ya jangan boros Cash flow harus bagus Manage keuangan harus bagus Kamu harus bantu dia juga Kalau dia secara keuangan dia bagus Dia kepengen menikah Dan ternyata bener Disini keluar Chain of cups Ya Oh Dia ada trauma Dia ada trauma Ada masa lalu yang Sangat Oke Keluar lagi juga nih Two of sword nya Bener-bener deh Bener-bener deh Dia tuh Lagi bimbang banget Bimbang Banget-banget sih Enggak sih Cuma dia bawa santai sih Cuma dia bimbang Dia bimbang Dan dia kepengen menikah Sebetulnya Nah ini harus kamu yakinkan Banget nih teman-teman Ya supaya dia tuh Bisa keluar Atau bisa mengurangi Kebimbangannya Keresahannya Kekhawatirannya Kalau secara ikatan batin Sisa melihatnya Dia cukup kuat Cukup bagus ke kamu Fokus dia ke kamu Cukup bagus Indikasi-indikasi Orang lain Itu tidak ada Kecuali yang saya sebutkan tadi Ada memang Orang-orang yang Kepengen deket ke dia Ada Tapi dia tidak membuka Untuk Tidak membuka hati Untuk orang lain Gitu Artinya Dia hanya melihat aja Gitu loh Dan ketika melihat Sekilas Dia kembali lagi Ke kamu energinya Itu yang saya rasakan Disini Jadi Indikasi orang lain Tidak ada Dia malah Saat ini Sedang fokus banget Ke pekerjaan Gitu kan Karena dia berpikir Bagaimana caranya Di tengah-tengah situasi ini Dia bisa tetap survive Dia bisa tetap memberikan Apapun yang kamu butuhkan Atau paling tidak bisa Membahagiakan kamu Terlebih ke Persiapan Untuk menikah Dia pernah ada trauma Yang sampai sekarang Belum bisa hilang Dan kebimbangan itu Bisa jadi karena Adanya trauma itu Sehingga dia tuh Sangat berhati-hati Sorry Sangat berhati-hati Untuk melangkah Apalagi ke Masalah Pernikahan Itu yang saya lihat Teman-teman Jadi so far Kalau tadi Sesuai dengan Tema yang kita angkat Sekuat apa Ikatan batin Dia ke kamu Kalau boleh saya katakan Saya jawab disini Dia cukup kuat Cukup kuat Atau boleh dikatakan Sangat kuat Ya Tapi itu tadi Gambarannya kurang lebih Ya Mudah-mudahan Ini bisa memberikan Gambaran dan manfaat Buat teman-teman Untuk referensi Sekali lagi Ini general reading Tidak akan semuanya Resonate Jadi buat kamu Yang ingin melakukan Cek energi Secara personal Secara private Silahkan aja Kamu bisa reading Personal reading Bisa konsultasi juga Silahkan Kamu boleh chat Ke nomor WA Atau kontak Yang tertera Di deskripsi Atau di Kiri Atas ini Ya Bisa chat langsung aja Kamu boleh Apa saja Nanti boleh saya bacakan Untuk keperluan kamu Apa saja Dan buat teman-teman Yang mungkin ngerasa Sedang ada Sumbatan-sumbatan Rejeki Sumbatan energi-energi negatif Kamu ngerasanya Kok gak enak Gak nyaman di badan Gitu kan Ada hal-hal Yang membuat kamu Sial terus Ada hal-hal Yang apes terus Kamu ngerasa Gak happy Gak enjoy Pasti ada Sumbatan-sumbatan Yang harus kamu Tahu Dan harus dilepaskan Jadi silahkan Kamu bisa berkonsultasi Atau bisa lakukan Konsultasi Bersama saya Dan kamu bisa Hubungi nomor WA yang tertera Di situ Gitu teman-teman Saya rasa Sudah cukup Itu dulu Kita ngobrolnya Besok kita lanjutin lagi Dengan tema-tema yang berikutnya Tapi bisa juga Si tema ini Kita lanjutkan lagi Dengan catatan Nanti kamu boleh Komentar apa saja Usulan-usulannya Boleh Ditulis di komentar Biar saya tampung Dan nanti biar Saya jadikan sebagai Draft atau daftar Apa namanya Tema-tema yang bisa Diangkat selanjutnya Oke teman-teman Jangan lupa untuk tetap Bahagia Selalu jaga kesehatan Semoga kita semuanya Diberikan panjang umur Kesehatan yang baik Rezeki yang muda Dan berlimpah Dan Kalau kamu suka Video ini silahkan Boleh subscribe Like, komentar And share Terima kasih Salam bahagia selalu Saya Dhamar Raji Sampai jumpa Sampai jumpa